Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Kini, mesin penjernih udara banyak dicari demi mendapatkan udara bersih di dalam ruangan. Sementara jika keluar ruangan, masker kembali digunakan. Masker wajah tipe KN95 ini dibanderol dengan harga Rp80.000 hingga Rp100.000 per box. Demi tetap sehat, masyarakat kini rela merogoh kocek lebih dalam membeli mesin penjernih udara atau membeli masker. Air purifier juga kan untuk, apa ya, kita tuh selalu concern, air purifier kita pasti mau yang bagus. Bukan yang, bukan yang apa namanya, yang biasa aja. Kita mau yang, yang kualitasnya cukup oke. Itu juga harganya kan nggak murah kan. Dan di setiap air purifier itu ada HEPA filternya. Di dalamnya itu ada filternya harus kita ganti per 3 atau 4 bulan. Depends on dari pemakaian kita. Nah, itu juga kan another budget sebenarnya untuk beli HEPA filternya itu. Bisa kita bersihin dan kita cuci, tapi nggak bagus untuk jangka panjang. That's why kita harus ganti baru lagi. Itu juga another cost untuk kita beli. Jika mengibaratkan penyakit, polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah pada level kronis. Dampaknya pun tidak main-main. Pada semester 1 2023, angka penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jakarta terus meningkat. Kalau untuk kesehatan, kita sebenarnya melihat tahun 2023 ini untuk penyakit saluran nafas akut ya, itu memang meningkat dibanding tahun 2022. Polusi udara kian berbahaya bagi mereka yang masuk ke lombok rentan, yakni lansia, anak, dan ibu hamil. Seperti yang dialami oleh Rut Dio, dokter mendiagnosa paparan polusi yang tinggi memicu abortus atau keguguran janin yang dialami Rut Dio. Tahun lalu, 2022, saya sempat keguguran dua kali. Itu di bulan Februari 2022 sama di pertengahan tahun 2022. Seingat saya sekitar Juni atau Juli itu. Nah, setelah dua kali keguguran ini, di keguguran yang kedua kali, dokter tanya sama saya, tanya, pekerjaan kamu apa sehari-harinya gitu. Dokter bilang, eh saya bilang sama dokter, iya dok, saya itu sebetulnya kerjanya di lapangan. 95 persen kegiatan saya itu pasti di lapangan dan keluar lapangan. Jadi memang mengharuskan saya untuk di luar lah istilahnya. Terus dokter bilang, oh pantes gitu, kenapa dok emangnya? Kamu tahu nggak kalau misalnya sebetulnya polusi udara itu bisa sangat mempengaruhi sistem reproduksi perempuan. Nggak cuma perempuan aja, ternyata laki-laki ketika mereka menghirup polusi udara, apalagi di Jakarta ini, itu tuh bisa sangat mempengaruhi sistem reproduksi yang juga berdampak pada janin dari perempuan yang sedang mengandung itu. Nah itu ternyata polusi udara itu juga ternyata bisa memicu keguguran pada wanita gitu. Dampak polusi udara juga dirasakan kepala negara. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut Presiden Joko Widodo mengalami batuk-batuk selama 4 pekan. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret, karena Presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini, dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Presiden Joko Widodo, Tasya, Ruth Dio, dan jutaan warga Jabodetabek harusnya bisa dan berhak menghirup udara bersih, jika saja pemerintah bergerak cepat mengurai sumber masalah dan bertindak. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut kontributor utama polusi ialah emisi gas buang kendaraan. Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita, per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor, dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Sehingga KLHK Gencar mendorong adanya uji emisi kendaraan bermotor. Belakangan KLHK menyebut, sumber polusi udara Jabodetabek juga berasal dari kegiatan industri dan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Organisasi Lingkungan Hidup Greenpeace Indonesia juga menyimpulkan hal serupa. Menurut Greenpeace Indonesia, bukan sesuatu yang aneh, kualitas udara di Jakarta buruk, karena Jakarta menjadi kota yang dikelilingi PLTU terbanyak di dunia. Kita pernah menuncurkan namanya Report Silent Killer yang mengatakan bahwa Jakarta adalah ibu kota negara dengan yang dikelilingi PLTU terbanyak di seluruh dunia. Jadi dalam radius 100 km. Dan itu laporan sebenarnya yang diperbaiki animasinya oleh kerea juga tadi. Yang mengatakan salah satu sumber pencemarnya adalah PLTU batu bara yang dari luar Jakarta. Ada 16 PLTU berbahan bakar batu bara yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta. 10 di antaranya berada di Banten dan sisanya tersebar di Jawa Barat. Ragam jurus pun dikeluarkan untuk mengurangi polusi udara yang saat ini sedang berjalan kebijakan Work From Home atau WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta. Empat hari diterapkan, aturan ini tidak memberi dampak signifikan dalam mengurai kemacetan maupun perbaikan kualitas udara. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut WFH ASN menurunkan 5 persen kemacetan Jakarta. Pemerintah juga mencoba melakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi polusi udara. Namun jurus ini juga gagal karena awan hujan yang sedikit akibat kemarau panjang. TMC yang konvensional itu kan cuma menambahkan garam ke dalam awan. Nah, menurut prediksi dari BMKG, khusus untuk di puluh Jawa, di semua puluh Jawa, potensi awan yang konvektif yang membawa hujan itu sedikit. Sebagian itu sifatnya adalah dari kelembapan yang sifatnya lokal. Sehingga uji TMC kemarin kan hujannya turun di Bogor, di Tangerang gitu. Karena nggak ada awan yang cukup di Jakarta, maka tidak terjadi hujan. Sudah saatnya semua pihak harus memiliki paradigma bahwa udara kotor yang bisa berpotensi menjadi bencana dan kematian bagi banyak pihak harus ditangani secara benar dan tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong dan parsial. Tetapi diperlukan daya dan upaya yang dilakukan oleh semua pihak untuk menjadikan udara Jakarta yang lebih baik dan bersih. Dari Jakarta, Bianca Sumendak, Sinta Novita melaporkan untuk Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.